Oke, Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tips Di video kali ini kita akan membahas satu buah indikator lagi teman-teman Jadi indikator yang mau kita bahas itu akan dikombinasi Kombinasinya seperti apa Kita akan cek di video ini Jadi sebelum kita masuk videonya teman-teman Sedikit di awal mungkin saya ajak teman-teman untuk analisa Jadi biar teman-teman terbiasa Seperti yang di grup saya info Mana dia grup tele ya grup tele Kita buka dulu ya grup tele ya Jadi saya ada kasih analisa di grup Jadi penjelasannya gini teman-teman Itu kan ada dua arah Nah ketika trendline ini tembus teman-teman Saya tunggu candle konfirmasinya yang ini Yang hijau ini Kalau dia masih hijau teman-teman Jangan open posisi Kita tunggu di next candle ini Kalau dia balik jadi hijau Ya masuk ke dalam lagi teman-teman Saya akan entry untuk buy teman-teman ya Tapi kalau semisal dia ini merah teman-teman Ya ini saya akan open posisikan sell Kenapa? Nah di grup sudah ada jawabannya ya teman-teman ya Jadi yang belum join grup bisa masuk ke grup Karena gratis tidak dipunggung biaya teman-teman Disitu saya jelasin kenapa open posisi sell Kenapa open posisi buy Ya Jadi biar teman-teman tuh paham gitu ya Biar enggak Apa namanya Teman-teman cuma copy pastel trade aja Nah bukannya tidak mau ngasih sinyal ya Untuk entry buy Tapi risk management itu penting teman-teman ya Kalau saya tuh punya yang namanya risk management Berapa TP Berapa stop loss Dan berapa trade per hari teman-teman Oke Nah untuk trend line Saya tarik itu dari sini teman-teman ya Saya atur ulang dulu Nah saya tarik itu dari ujung bawah sini ya Karena ini itu support Support Terkuat sebelumnya ya Dari terbawah banget nih teman-teman ya Dari sini sebenarnya udah di break ya Udah di break ya Di sebelah sini Ini sebenarnya sini teman-teman ya Tapi saya ambil yang di sebelah sini teman-teman Nah dia udah nge-break out di sini tapi gagal Dia udah masih udah dalam Kalau ini close di atas sini teman-teman Saya akan entry buy ya teman-teman ya Saya akan entry buy di sebelah sini Saya siapin juga di mana Di market ya Biar teman-teman juga bisa lihat ya Saya akan entry buy ya Seperti biasa buy saya itu 0,01 teman-teman Karena ini main scalping ya Scalping 5 menit Kita tunggu lagi 3 menit teman-teman ya Kalau ini udah masuk terlalu tinggi Saya tunggu dia masuk ke zone-nya lagi ya Jadi biar tidak tertinggal Biar tidak tertinggal arah Jadi apa namanya Setelah saya entry Baru saya akan informasikan Indikator apa yang akan kita review hari ini teman-teman ya Dan mohon maaf sebelumnya Saya jarang upload nih Udah 3 hari bolong upload ya teman-teman ya Karena satu Posingan teman-teman ya Kemudian banyak kerjaan juga Jadi saya paling balesin chat-chat yang ada di group aja teman-teman ya Karena mungkin saya diskusi Kalau buka di laptop agak susah teman-teman Jadi Lebih enak di hp ya Oke kita tunggu dulu ya teman-teman ya Kita tunggu dia close Lagi 1 menit 30 detik Kita tunggu Oke kita tunggu ya teman-teman ya Saya akan tinggal pencet aja disini Nah kalau teman-teman itu biasakan ya Kalau misalkan untuk pemulai Pakai demo Kemudian Untuk Open posisi itu 0,01 Konsisten jangan dirubah-rubah 0,01 ya teman-teman ya Biar teman-teman itu terbiasa Dari nilai kecil Ya tapi konsisten Kemudian jangan dirubah-rubah teman-teman Kalau teman-teman ngerubah itu Risk managementnya jadi kacau Kenapa saya bisa garis disini itu Area support resisten kuat ya Disini ada yang namanya resisten ya teman-teman ya Disini ada resisten ya Disini juga nih Disini juga termasuk support ya bagian supportnya disini ya Kenapa saya bisa tarik garis disini Karena kalau yang disini teman-teman itu kejauhan ya Dia gak akan ngejar sampai sini teman-teman Kecuali ini di break jauh sampai sini ya Kemudian mengalami pemantulan disini Baru saya entry sell disini Tapi kalau dia udah masuk sini ya Saya akan entry buy Ah udah close ya teman-teman ya Udah close saya entry buy langsung disini ya Oke saya entry buy ya teman-teman Untuk TP saya kecilin aja Stop loss saya tarik di Lebihin di sini ya Oke Ini Buat teman-teman Yang masih apa namanya Yang masih bingung cara open posisi Menggunakan teknik trendline Bisa tonton video sebelumnya ya Jadi kalau arah trendnya seperti ini Enaknya tuh follow the trend teman-teman Jangan melawan arah trend ya Karena kita main scalping Main cepet TP nya dikecilin Nah pasti teman-teman nanya Bang itu stop loss nya gak gedean daripada TP Karena gini teman-teman Gue entry Itu candle udah Blosser ke atas ya Bahasanya Blosser ke atas Dia udah terlalu jauh ke atas ya Makanya kenapa saya taruh stop loss nya disini Karena gini Takutnya teman-teman ya Ketika dia Saya taruh disini Terjadi pemantulan di area ini Terus dia naik teman-teman Itu yang risk ya Risk banget ya Makanya saya lebihin disini gak apa-apa Stop loss di 3 dollar aja Ya bukan masalah teman-teman ya Sama seperti kemarin teman-teman Saya juga ada buat video tuh Hampir kena SL Karena dia SL nya tuh saya taruh tepat Di area support sebelumnya ya Di area sini teman-teman Nah kalau misalkan kita taruh di area sini ya Itu biasanya market itu akan terjadi pemantulan teman-teman Sama kayak halnya yang ini ya Kita misalkan entry Misalkan entry sell ya disini ya Di pemantulan ini ya Sell gitu ya misalkan Nah teman-teman Ntar cari yang pas ya teman-teman Kita entry sell sini ya Sini misalkan entry sell ya Di area resisten Terus teman-teman taruh stop loss di area resisten sebelumnya Nah disini misalkan Teman-teman pasti kena stop loss disini Terus baru dia turun Seperti itulah kebiasaan market teman-teman Jadi hindari ya teman-teman Hindari pas-pas banget di area ini Kecuali Emang bener-bener trendnya tuh Arahnya kuat naik ya Jadi Apa namanya SL bisa teman-teman kecilin Karena disini Area resistennya ada disini Yang sebelumnya ada disini Kemudian disini juga ada Ini Support Support terendahnya dia ya Disini Dari time frame sebelumnya Oke Kita sambil nunggu Ini akan saya hapus juga nanti Apa namanya Untuk Gambarnya ini trend lain Jadi kita akan bahas langsung Untuk indikatornya Jadi indikator yang pertama kita pakai itu adalah Trend ya Trend scanner Kita pakai yang ini teman-teman Trend scanner itu punyanya BTC Charlie Setelah teman-teman open ya Teman-teman setting dulu seperti ini Oke Ini teman-teman setting ya Fast MA nya pakai 12 Kalau teman-teman yang biasa Sama kayak MA MA 20 Kemudian MA 60 Teman-teman bisa ganti ya Fast MA sama slow MA nya Cuman Preferred everybody itu pakai 12 sama 25 Kemudian Kalau show Bot mask nya Teman-teman bisa sama ini ya Disini default Kemudian ikat atasnya Ini juga default ya teman-teman ya Disini MA tipe saya pakai MA Kemudian MA source nya itu saya close Panjang MA itu 200 Kemudian untuk corak Ini coraknya normal ya Jadi default bawaan dari Si BTC Charlie Ini teman-teman ya Kemudian klik OK Setelah di klik OK teman-teman Setelah di klik OK Dia tampilannya seperti ini ya Tampilannya akan seperti ini ya Nah disini Ketika kita hanya open posisi Menggunakan indikator Indikator ini saja Pastikan arah trend ini Sudah melakukan persilangan Kemudian garis MA ini ya MA yang ini Itu sudah berubah warna Dan melebar teman-teman ya Nih ya Disini kan ada baba-baba Di next candle kita berubah ya Pastikan ya Disini sudah terjadi persilangan Kemudian disini itu ya Sudah mulai mekar teman-teman ya Oke Atau teman-teman mau ambil open posisi Ketika dia masuk ke dalam bisa Cuman kalau kita Fokus di indikator Itu kita di next candle teman-teman ya Jadi biar nggak ada pertanyaan lagi Bang ini indikatornya repaint Iya memang repaint Kalau di candle berjalan Sekali lagi Jangan dipakai di binary Kalau di binary ya Tamat teman-teman ya Karena candle ini Ketika close di next candle Itu dia memang akan muncul Aba-aba untuk Tapi Kalau misal teman-teman Pakai di Binary ya Kalau tiba-tiba candlenya Turun Hilang ini Karena dia nggak jadi Apa namanya Melakukan persilangan Ketika dia sudah Menyilang ya Close candle Di next candle Itu tidak akan hilang Indikatornya Ya biar nggak banyak Yang nanya lagi ya Bang indikatornya repaint Ya memang repaint ya Bukan Masalahnya indikator itu Teman-teman Kalau di candle berjalan Itu dia ngasih Aba-aba Satu candle Sebelum open posisi Biar nggak teman-teman Itu bingung juga Saya juga Biar nggak Apa sih Dibilang ya Biar nggak nanti Teman-teman Malah kebingungan Indikatornya repaint Yang saya open posisi Pas sinyal muncul Gitu teman-teman Aduh Saya yang nggak enak Jadinya Yang penting di awal Saya udah bilang Indikator ini Ripaint 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 di candle berjalan Tapi kalau di next candle Dia nggak ke ripaint Oke Seperti itu ya Nah Cara open posisi Kriteria buy Pastikan dia melakukan persilangan Kemudian ya Candle ini Sudah Berubah menjadi candle hijau Kemudian disini AMA ini juga Sudah melakukan persilangan Dan Dia sudah mulai mekar Kemudian warnanya Berubah menjadi Warna Jauh Oke Seperti itu ya Teman-teman Nah ini ya Tadi disini kan Ada Aba-aba untuk buy Ketika dia turun lagi Nah Ya kan Ketika dia turun Dia hilang sinyalnya Karena ini candle berjalan Ini konfirmasinya Aba-aba Oh Disuruh siap-siap Di next candle Kalau dia sampai tetap Sinyalnya ini Di next candle Kita disuruh buy Oke Habis itu paham ya Biar gak ada pertanyaan lagi Teman-teman ya Nah kemudian Untuk kriteriannya Seperti itu ya Kita akan lihat Kita akan cek juga Saya juga sambil mantau Di sebelah kiri ini ya Bisa juga nanti Biar gak Kelolosan Untuk tp-nya Disini Sudah melakukan persilangan Sudah Ya candle Sudah berubah Kemudian disini Ya Ma sudah berubah Juga berwarna hijau Kemudian Dia sudah mulai mekar Di area sini Saya bisa Entry buy Ini Saya balas Ini Next candle Tp dan stop loss Teman-teman Sesuaikan ya Karena saya tidak Mau teman-teman Itu Tp terlalu besar ya Konsisten Kecil-kecil aja Teman-teman ya Ini Yang melakukan persilangan Dia Candle berjalan Sudah merah Di next candle Teman-teman bisa Open posisi Tp dan stop loss Disesuaikan Oke Sudah profit teman-teman ya Sudah profit ya Oke Saya close Nah Oke Sudah profit teman-teman ya Saya gak ambil banyak nih Nah Sudah kan Teman-teman bisa Bisa lihat sendiri ya Sudah masuk nih teman-teman ya Saya Tp di 1.29 Ya Karena potong sweat Apa namanya Biaya ini ya Sisi jual beli ya Teman-teman ya Sini saya udah tp Bukan masalah Nah itu teman-teman ya Yang penting Konsisten Konsisten Open posisi Kecil-kecil aja Oke Ini indikator baru Baru banget Saya Cek tadi ya Kemudian Cara open posisinya Nah Kalau misal teman-teman Entry Disini Kemudian Dia tiba-tiba Naik menembus lagi Ya Teman-teman Bisa Apa namanya Stop loss ya Stop loss kan teman-teman Taruh di area sini Anehkan Gak apa-apa teman-teman Kalau misalkan loss Saya loss Yang namanya Indikator Tidak ada yang 100% Profit Ya Paling gak Dia memiliki Akurasi ya Per hari trade 3-4 kali trade Itu Pasti ada yang profit Pasti ada yang loss Tergantung dari Teman-teman sendiri Gimana Ngaturnya Kalau misalkan Kita menggunakan Indikator ini aja Trend scanner Teman-teman Mungkin Entrynya Bakalan Sering-sering ya Karena ini scalping Teman-teman ya Sering-sering Disini misalkan Saya akan coba Hitung ya Open posisi Misalkan stop lossnya Disini Ada salah Saya Disini Saya kan TP-nya Kecil-kecil Misalkan Disini Nah 3 kali profit Teman-teman masih lanjut Mau lanjut lagi Cari lagi Disini Ini loss ya Yang namanya juga Loss itu pasti ada Teman-teman ya Mungkin gak ada Sama sekali Teman-teman Kalau gak gitu Itu banyak orang Yang udah sukses banget Disini loss ya Kemudian Disini Disini Kita Posisi by profit Kemudian Disini Loss Disini Nah ini Dari 12 Kita hitung dulu Yang profit Ya 123 Kemudian 4 4 4 kali profit Ya Disini 1 2 Nah 4 kali profit 2 kali loss Teman-teman ya Jadi Kalau teman-teman Udah ngambil profit Ya 3 kali trade Teman-teman Dah profit Apalagi ya Apalagi Teman-teman ya Kalau teman-teman Itu Naruh BIP Misalnya Udah profit Ya Naruh BP Teman-teman Bisa profitnya Lumayan ya Tapi Saya tidak Menyarankan ya Yang penting TP aja dulu Teman-teman ya Jangan sampai teman-teman Gak TP Itu bahaya banget Takutnya ya Pas dia entry Emang panjang Gini Terus dia balik Turun Yang tadinya Udah profit Banyak Jadi loss Banyak Sia-sia Biar tidak ada Penyesalan Teman-teman Lebih baik Kalau udah profit TP Oke Ini baru Satu indikator Teman-teman ya Jadi kita akan kombinasikan lagi dengan MACD Teman-teman ya MACD Nah ini ya Rata-rata Pergerakan Conversion Divergent Oke Nah disini Saya udah buka Untuk settingannya Teman-teman bisa sesuaikan ya Sesuaikan dengan saya ya Disini ya Disini kita pakai histogram ya teman-teman ya Untuk kolom-kolom yang ini ya Kemudian yang MACD Sinyal Itu hilangin Ya unchecklist Kemudian garis 00 Biarin Kemudian inputnya disini Panjang Cepatnya itu 26 Panjang lambatnya itu 100 Sumbernya close Sinyal smoothingnya 9 Oke Dan diklik ok Entrynya Entrynya Entry untuk buy yang valid itu adalah Ini contoh buy yang valid ya Ketika dia sudah terbentuk ya Mi ini ya Sudah berubah karena menjadi hijau ya Di next candle ya Teman-teman bisa open posisi Nah Disini juga sama ya teman-teman Disini juga sama Tapi Ya Tapi disini teman-teman hati-hati ya Karena disini sudah terjadi indikasi Yang namanya Cell ya Jadi kalau misalkan teman-teman disini Disini Open posisinya cell Mungkin sampai sini udah TP teman-teman Maksudnya Sampai sini udah TP Tapi kan kita Menggunakan sinyal Kalau misalkan ada sinyal Ya Sinyal yang sudah berada di Ya Atau sudah dia jauh Ke bawah ini ya Apa namanya MACD nya ya teman-teman Nah teman-teman bisa skip ya Jadi Diusahakan MACD itu MACD itu masih kecil ya Atau nggak setengah dari yang Kedua ini Baru teman-teman itu Sinyalnya valid ya Sama kayak ini ya Nah ini baru valid teman-teman Ini valid ya Nah ini udah nggak valid teman-teman Karena trendnya udah turun Turun jauh nih Ya Kemudian disini Saya lihat lagi Nah disini Bay nya valid ya Masih di arah kedua teman-teman Kemudian Disini juga teman-teman ya Disini Nggak valid Nggak valid teman-teman ya Tapi ini sudah terlihat teman-teman ya Ini arah trendnya kuat turun Tapi disini teman-teman Saya tidak anjurkan Taufan posisi Ya Cari yang benar-benar kriterianya Seperti ini Dari sini Muncul sinyal Persilangan Baru sel Dan disini juga Sama ya Pastikan Apa namanya MACD Tidak Terlalu tinggi Grafiknya Kita lihat disini Nah ini Kalau udah segini Skip teman-teman Ini Teman-teman bisa lihat Di next candle ini Masih merah Di next candle sini Teman-teman bisa open Cell Oke Itu ya teman-teman ya Paham ya Oke Itu aja video Saya hari ini ya Teman-teman ya Semoga terbantu Teman-teman bisa lakukan Retest ya Retest lagi Kemudian backtest lagi Di akun demo Teman-teman ya Jangan Malu bertanya Kalau misalnya teman-teman Ada pertanyaan Yang ingin ditanyakan Bisa chat di kolom komentar Kalau misalkan teman-teman Ingin jawaban yang cepat Teman-teman Pastikan masuk ke grup ya Ke grup Karena disana itu Saya hanya berbagi analisa Tidak berbagi sinyal Buy cell ya Sell no Buy no Itu tidak ya Karena saya tidak mau Teman-teman Terbiasa dengan Copy trade ya Karena itu Bukan membantu Teman-teman Menjadi trader Mandiri Melainkan Teman-teman malah Jadi trader Yang ketergantungan Jadi kalau misalkan Tidak ada saya Itu teman-teman Bisa lakukan entry Sesuai dengan analisa Yang saya ajarkan Oke Nah itu aja teman-teman Next saya akan bahas lagi Indikator ya Kombinasi antara indikator Indikator ya Yang terbaik di trading view Dan pastinya gratis teman-teman ya Tidak ada yang berbayar Semua itu gratis Saya bagikan Kemudian nanti Saya juga informasikan Untuk MT4 Saya akan bahas di channel Saya yang satunya teman-teman ya Jadi tidak saya bahas di channel ini Karena di channel ini itu Khusus untuk yang trading view Jadi biar tidak campur Nanti untuk yang di MT4 Dengan MT5 Itu saya akan bahas di channel berikutnya Jadi bagaimana cara menggunakan MT4 Kemudian MT5 Indikatornya Nah kalau indikator di Apa namanya MT4 sama MT5 Itu jauh lebih banyak Daripada trading view Dan di MT4 itu bisa Di edit teman-teman ya Di edit sesuai dengan Kreativitas kita Semua gitu Indikator itu bisa dibuat Apa namanya Sesuka hati kita lah teman-teman ya Tapi ingat Kalau misalkan Menggunakan indikator Dari orang lain ya Pastikan Hargai hak milik Orang lain ya Hargai karya orang lain Karena teman-teman ya Banyak yang kayak gini teman-teman Dikasih indikator Ya Itu malah diperjual belikan ya Nah itu tidak Tidak baik ya teman-teman ya Karena itu hasilnya akan Bukannya Bagus tapi Malah jelek hasilnya teman-teman ya Karena kita tidak menghargai Yang namanya Hak milik seseorang Atau karya seseorang Yang udah Ngebuat Kemudian dibagikan secara gratis Tapi teman-teman Akui gitu ya Kemudian diakui Teman-teman Diperjual belikan ke orang Mencari keuntungan Dari sana Saya Saya kecewa Kalau dengan orang-orang Yang seperti itu Jadi Next Saya akan informasikan Channel satunya Di grup ya teman-teman ya Atau nanti Saya akan buka Di forum komunitas Nah untuk Untuk membantu channel Yang satunya juga Bisa berkembang ya teman-teman ya Jadi saya ada ganti Apa namanya Itu channel lama Teman-teman ya Channel lama Terus saya mau ganti Ke channel Jadi Biar saya gak banyak punya channel juga Saya mau fokusin Dua channel ini saja Gitu ya teman-teman ya Oke Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kalau ada pertanyaan tinggal share di kolom komentar Oke Thank you Happy profit teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton